Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, ambil aku mbak Delindol Seng beliur Abis bersih-bersih nyapu, ngepelap-pelap udah kelar ya teman-teman Saatnya kita akan mempersiapkan buat makan siang Mau tau mbak Delindol mau makan siang apa? Yuk kita mukbang nasi goreng ala tiwal deso ya Seng pasti nih muantep banget mbak Nah teman-teman ini kita cuci bersih tiwal karaknya Ini saya nggak habis-habis teman-teman Nggak tau ini sama simpuk ini dikirimin berapa kilo ya Udah saya bagi-bagikan ke teman juga loh Malam mereka udah pada habis saya belum Saya jarang sekali makan ya teman-teman Nah oke teman-teman ini bumbu nasi gorengnya itu simpel banget ya Ini bawang merah, bawang putih, uyah, micin, lombok Nah ini bumbunya pokoknya simpel banget lah ini gini Pokoknya sementing nasi goreng itu banyakin bawang merahnya ya teman-teman Ini sih kita tak uleknya disek ya lor ya Aduh cabai sih ini tuh kalau di ulek nggak lembut-lembut lor Aduh cabai, 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 cabai Oke lor, Riki matuh Harap boleh sayur ya Nggak mau mahronok sayur belas Bingung ini kok nasi goreng itu Karena tak canu, lalap, yoko Kita lanjut ke pasar Bingung ini mau beli lalapan apa ya Sampangkak kecina Kecina Saat ngoknya yutkan individuals Cum Tonight suddenly selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita di rumah oke teman-teman sudah sampai rumah ini belanjaannya banyak beli sekalian kopi teman-teman dan juga beli tempe beli tempe aku lagi puen banget makan bengkawang jadi aku beli bengkawang ini tadi 1.8 dolar selama beli timun ini timunnya orang Cina ini ya timun lanjut kita akan memasak nasi goreng tiwul kealandesopo kita lihat nasi tiwulnya teman-teman wah sudah mekar ya ini teman-teman ini gak usah ditutupin aja dibiarin gini aja nah aku udah cuci tangan ya enak pas empuknya gak terlalu empuk gak terlalu lembek pokoknya pas buat nasi goreng oke guys sekarang kita akan lanjut memasak nasi tiwul jawanya di jamin ini tuh enak banget wow melimpah sekali minyaknya karena ini yang bikin enak dan bikin lemak awas tutup hidung kalian ya supaya gak bersin-bersin langsung dengan cepat ya kita akan timpali ini supaya simbah itu gak terlalu bersin-bersin ya warung banget dumbunya wow nasi tiwul ini saya kecilin apinya dulu teman-teman karena biar dumbunya ini merata dulu ya baru kita besarin jujur aja teman-teman nasi goreng itu kalau menurut saya itu kalau ditambahin kecap itu malah akan menghilangkan rasa naturalnya dari bumbu-bumbunya ini ya sebenarnya saya tuh kalau nasi goreng atau oseng-oseng apa itu saya gak pernah saya kasih kecap gak suka teman-teman kecuali bikin kering tempe wah enak sekali ini menu masakan jawa alan deso nasi goreng deso kelengket timbali minyak sedikit lagi kita bisa masuk kecuali kita bisa masuk kecuali kita tidak tahu kita bisa masuk kecuali nama-teman lalu yang akan masuk kecuali simbaku masuk teman-teman mau tahu ekspresi saya simbaku masuk aku suruh nutup pintu lagi aku suruh cepat-cepat keluar takutnya gila nanti bersin-bersin enak sekali kita ajipin rasa ya tambahin rohiko yang banyak aku suka nasi goreng tiwul itu ada sensasi kering-keringnya gosong-gosongnya gitu tuh wah malah jauh lebih mantap sekali teman-teman oke teman-teman sudah matang ya sudah matang lanjut kita ke studio makan tes 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 1 2 1 2 oke selamat makan teman-teman kembali lagi di studio makan saya ada yang berbeda karena saya dingin teman-teman mari kita makan nasi tiwul jawa dan ini saya pakai ketimun mentimun dan lalapanya ada bawang merah nih jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim awal wa bariklah nafimah wa shaktan wakil nanti benar amin mari makan semuanya ini kita coba mentimunya dulu teman-teman ini di kampung mungkin pencet timun ya pencet timun seperti ini bawang merah bawang merahnya besar-besar sekali enak loh ya bawang merah itu buat lalap apa nasi goreng pasti ada yang belum mencoba hmm rasanya itu seger manis-manis gimana ya wah enak banget ini teman-teman lama sekali saya gak bikin nasi goreng tiwul ya teman-teman hmm 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 pokoknya saya itu paling favorit banget makan nasi goreng pakai bawang merah pedes seger dari mentimunya itu jos pokoknya terima kasih mantap sekali nasi gorengnya tadi udah banyak bawang merah terus inilah lapanya pakai bawang merah lagi manis gurih ini kalau nasi tiwul nasi goreng gini terus ada lelapan kemangi ataupun daun pepaya muda ya teman-teman walau enak banget tuh malan mari makan enggak fokus ya Nah enggak fokus enggak bisa fokus ini kameranya mukbang nasi tiwul jawa ini tadi apa nasi tiwulnya banyak banget teman-teman masih satu mangkok mau aku bikin makan besok siang aja ini pasti banyak yang ngilar ini 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 di sini bawang merah tuh itu mahal sekali teman-teman semahal apapun kalau saya suka apa sih saya beli ini yang penting bikin kenyang perut ini yang paling enak ini yang paling enak ini yang paling enak yang paling enak ini itu juga ini yang paling menak satu lagi oke teman-teman ini sudah kenyang ya terima kasih banyak yang sudah selalu men-support channelnya Mbok Dirindol saya mau lanjut makan timun ini karena sebenarnya ini nasi gorengnya podes tapi karena terbantu oleh timun sama bawang merahnya itu jadi tidak terasa karena timunnya ini dingin ya tadi saya masukkan ke kulkas tapi setelah saya makan ilat saya itu panas sekali pedes jangan lupa yang baru bergabung subscribe, like, dan komen Mbok Dirindol disini nih kudanya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh